nanti kita nyalakan lagi gimana suaranya sangat parah sekali suaranya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel DM Manual Tech selamat pagi, selamat beraktivitas semoga kita selalu dilembahkan resmi dan hidayah oke langsung saja ke topiknya kali ini kita saya akan berbagi pengalaman ini ada satu motor datang ke bengkel kami dengan kondisi suaranya kasar sekali ini punya ibu-ibu ya ini tadi sore ini orangnya telpon saya katanya mas motorku apa yang beledos lho, berapa motor yang beledos suaranya kok kasar ini benjing mawan jangan tetap beriki kalau kayaknya tiba-tiba ngerti suaranya ini ya suaranya wah wah suaranya sangat kasar sekali ini langsung saja ya kita kasih ini sebenarnya penyebabnya sepele tapi yang ngeri kalau dipakai motornya ngeri sekali kayak motor mau meledak suaranya kayak mesin mesin jahit mesin ketik dulu kita buka dulu saja kita buka dulu untuk jobnya biar lebih jelas ya yang kali itu kering ya guys selamat menikmati selamat menikmati ini sudah tetap berikah ya nanti kita nyalakan lagi gimana suaranya sangat parah sekali suaranya oke kita tepat kamera sudah untuk suara yang kayak gitu yang harus kita gunai adalah di bagian sini ya atau di tebakan saya itu setot kampratnya itu bermasalah kemudian langkahnya kita lepas dulu throttle bodynya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk setot kampratnya atau setot keteng ini kita lepas nah ini yang kiroknya ada di sini penyebabnya ada di sini ini sudah rusak ini ini seharusnya ini muncul keluar kayak gini kemudian kita siapkan yang baru selamat menikmati oke ini sudah saya siapkan yang baru kayak gini nah ini seharusnya kayak gini panjang gini panjang gini terus pergerakannya ini sebenarnya ini otomatis bisa menekan sendirinya tanpa harus bisa tela ini kalau dibutar kayak gini ini pakai obeng min kecil ini akan mengerut kayak gini tapi kalau dilepas ini otomatis akan memanjang ini ya nah di ketepun ini tidak mau tidak mau mengerut ya jadi ini jadi ini otomatis bisa memanjang tapi tidak bisa mengerut nah kayak ditit ini ya nah ini terus untuk pemasangannya pemasangannya ini harus dikencangkan dulu nah ini nah ini otomatis mengerut kemudian kalau dikendorkan sedikit saja oke ketepunan seperti ini seks itu akan memanjang kayak gini ya nah ini udah otomatis ini pemasangannya ini kita mengerutkan dulu kemudian ini packingnya kita lepas yang lama sebenarnya ini sangat sepele tapi suaranya bah tenan bikin gaduh ini kita kasih lem dulu ya biar gak bocor biar kita gak bekerja dua kali tipis saja kita kasih lem tipis begini ya ini dan kita pasang lagi kita pasang lagi ke sini kita pasang lagi oke kita pasang kemudian untuk setelannya ini kita kendorkan nah itu kendorkan gitu saja ini sudah otomatis menekan rantai keteng ya atau rantai kamprat kemudian ini kita tutup lagi pakai kaut yang pakai openg ini kita tutup lagi nah gitu saja kemudian ini kita pasang lagi semoga sembuh tapi saya yakin 100% ini akan sembuh jangan suimpel banget ini pengerjaan gak ada 20 menit sudah selesai jadi kalian anak muda yang punya kendaraan seperti ini ya belajar lah bongkar-bongkar sendiri gak apa-apa kita pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah terpasang ya langsung kita menyalakan bismillahirrahmanirrahim mesin sudah nyala loh halus kan sangat halus sekali jadi suara kasar tadi penyebabnya cuma sepele sekali dan pengarjaannya pun gak ada 20 menit 15 menit pun gak ada ya ini sudah kembali normal motornya dan bihan keroknya adalah ini titik besi ini penyebabnya oke ya oke sekian tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan silahkan di share ya tapi jangan lupa untuk di like dulu videonya jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe oke selamat pagi selamat beraktivitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum selamat menikmati